Oke, kemarin sama Uyun Lausso sudah, kok saya kata sudah semua ya, sampai nomor 6 ya, Ciesho. Nah, hari ini sebelum kita masuk ke Cohen, sebelum dengar MP3, kemarin juga Uyun Lausso bilang MP3 sudah sempat diputar, cuma belum dibahas Cohen-nya. Nah, jadi seperti biasa, kita mau fusi, kita mau review dulu dari 6 kosa kata ini, teman-teman bisa langsung ini aja lisan buat kalimat ya, dari nomor 1, Syeng Kuo, silahkan siapa yang mau buat kalimat, Syeng Kuo. Lausso mau coba, Lausso. Boleh. Kalau kalimatnya seperti ini bisa nggak? Syeng Kuo de Mu Titi si Sema? Syeng Kuo de Mu Titi si Sema? Tujuan hidup ya? Apa tujuan hidup itu ya? Doi. Syeng Kuo de Mu Titi si Sema? Syeng Kuo de Mu Titi, kalau Mu Titi itu tempat tujuan. Mu Titi itu tempat tujuan. Nah, kalau misalkan kita mau bilang tujuan hidup itu apa? Syeng Kuo de Mu Titi si Sema? Ya, atau Syeng Kuo de Mu Piau si Sema juga boleh. Mu Piau itu kayak goalnya. Goalnya kita mau ngapain? Nah, kalau Syeng Kuo de Mu Titi tujuan. Tujuan hidup kita apa? Syeng Kuo de Mu Titi si Sema? Boleh. Jadi kalau Mu Titi itu tempat tujuan. Kalau Mu Titi itu tujuan. Oke. Thank you. Tadi siapa ya? William ya? Oke, boleh bisa. Syeng Kuo de Mu Titi si Sema? Oke. Oke, yang nomor dua Kang. Silahkan siapa yang mau coba? nomor dua Kang artinya baru, bukan baru yang new ya, baru yang baru saja gitu loh. Aku baru makan, baru mandi. Siapa? Oh, Michael boleh. Silahkan. Oke. Michael dulu deh ya. Abis ini ikrami ya. Kak Michael dulu ya. Oke. Wokang Kang Si Chao. Wokang Kang? Si Chao. Si Chao. Mandi ya? Iya. Wokang Si Chao. Oke. Wokang boleh, betul. Jadi Kangnya bisa diulang dua kali. Kang Kang Si Chao atau Kang Si Chao. Semuanya boleh ya. Wokang Si Chao. Wokang Kang Si Chao. Itu artinya saya baru saja mandi gitu loh. Barusan mandi gitu. Ya. Kang atau Kang Kang sama. Oke. Thank you Kak Michael. Silahkan Kak Ikrami. Nomor tiga berarti. Langman. Semuanya tanda langman. Romantis. Iya. Oke. Romantis. Ta Chao langman darin. Ta Chao langman darin. Boleh. Dia mencari orang yang romantis. Ta Chao langman darin. Itu dia mencari orang yang romantis. Kalau dia adalah orang yang romantis berarti. Ta Shi langman darin. Oke. Betul Kak Ikrami. Thank you. Ko. Yang keempat. Ko. Silahkan siapa yang mau coba. Ko. Artinya apa coba. Ko. 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 Cukup. Iya. Cukup. Oke. Saya tutup dulu. Oke. Silahkan. Kalimatnya boleh. Dengan. Dengan. Apa ini tadi dia bilang ya. Saya belum hafal suaranya. Oke. Siapa yang mau coba. Ko. Buat kalimat. Ko. Artinya cukup. Tidak cukup manis ya. Bu kou tian. Ce ke bing guo bu kou tian. Apal ini tidak cukup. Tidak manis. Tapi biasanya orang. Tidak bilang bu kou tian sih. Biasanya bu tian atau. Ya bisa sih. Bisa bisa. Bu kou tian. Atau bi jiao tian. Bi jiao tian. Agak manis. Bu kou tian. Tidak cukup manis. Boleh. Ce ke bing guo bu kou tian. Boleh. Oke. Thank you. Tadi siapa ya. Suara siapa ya. Oke. Silahkan. Berarti selanjutnya ada. Cue tian. Cue tian. Artinya apa teman-teman. Siapa yang mau coba bikin kalimat. Cue tian. Cue tian. Atau saya tunjuk. Oke. Saya tunjuk ya. Kak Stefani. Cue tian. Cue tian artinya kelemahan. Ya. Kelemahan. Contoh kalimatnya gimana tuh? Mereka ren. Tau yu zi ji de. Cue tian. Oke. Artinya. Setiap orang mempunyai kelemahan masing-masing. Iya. Mereka ren. Tau yu zi ji de. Cue tian. Oke. Setiap orang mempunyai kelemahan masing-masing. Oke. Betul. Cue tian. Terus yang ke enam. Cie shou. Cie shou. Siapa yang mau buat ini kalimat. Cie shou. Dengan siapa kak ini? Oh. Kak Juliana. Betul ya? Iya. Oke. Silahkan kak. Cie shou artinya apa ya? Menerima. Iya. Oke. Kalimatnya silahkan. Wobunang cie shou. Nide ai. Waduh. Wobunang cie shou. Nide ai. Artinya? Saya tidak dapat menerima cintamu. Oh. Jangan curhat ya kak ya? Gak gak bercanda-bercanda. Oke. Kita lanjut ya. Nah. Kemarin sama Uyun Laosu sudah di ini ya. Sudah di play mp3-nya ya. Yang ini ya. Betul. Kalau Uyun Laosu menginformasikan ke saya. Sudah di play kan mp3-nya. Tapi belum sempat dibahas. Begitukah? Sia zong. Ya. Oke. Nah. Sebelum kita masuk ke mp3. Adakah yang mau ditanyakan dari kosa kata nomor 1 sampai 6. Seng huo. Kang. Langman. Kou. Chue ti'an. Chie shou. Oke. Seng huo. Artinya hidup ya. Kehidupan. Hidup. Kang. Baru saja. Langman. Romantis. Kou. Cukup. Chue ti'an. Kelemahan. Chie shou. Menerima. Ada yang mau ditanyakan dari ke-6 kosa kata ini. Ada yang mau ditanyakan dari ke-6 kosa kata ini. Dari ke-5 pertanyaan ini. Ini kan 5 pertanyaan yang dari teks ya. Nanti teman-teman dengarkan teks. Habis itu ada 5 pertanyaan ini. Kita diskusi menjawab pertanyaan. 5 pertanyaan ini. Adakah yang masih bingung artinya? Adakah yang mau bertanya 5 pertanyaan ini? Dari ke-6 kata ini. Tidak ada. Sudah jelas pertanyaannya. 5 pertanyaan ini sudah jelas semua. Artinya. Mereka tidak ada. Tidak ada ya. Oke. Saya play MP3-nya ya. Bisa dengar gak teman-teman? Bisa dengar gak ya? Suara MP3-nya. Bisa dengarkah? Keshow SOI-nya. Oke. Saya play lagi ya. Kehwan 3. Kami berjahat, kita bersama 20 tahun. Kita berjahat, kita akan berjahat terakhir. Saya dan jahat terakhir. Saya menangkannya dengan dia sangat menarik. Saya berjahat dengan dia berjahat terakhir. Tapi sekarang... Dengar orang bersama dengan dia berjahat terlaluan. Saya hanya menarik dengan dia berjahat terlaluan. selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 oke selamat menikmati 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 Kami akan melihat kata 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 kata. Kami akan melihat kata 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 kata. Kata 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 k Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Oke, kalau tidak ada Oke, saya lanjut ya Tadi kan kalimat ini sudah kita bahas Oke, yang nomor dua Yang Li老师 Sampai bulan juni Tangan kalimat ini Kamu menikah dua puluh taun Ya, kita bahas Kita bahas Kamu menikah dua puluh taun Oke, jadi kita bahas Kita bahas Kita bahas Kita bahas Sehingga bahas Sebegini Apa ya Sebegini Ya, tahun demi tahun lah Sebegini banyaknya tahun Tahun demi tahun Itu Kenapa? Sejauh ini bisa nggak? Sejauh ini Agak kurang tepat ya Karena Apa ya, bertahun-tahun gitu loh Bertahun-tahun begini Bertahun-tahun Seperti ini Pertahun-tahun seperti ini Wir mh medi seng huo Y jetzt ching siyn fute Hidup kami Y тысяч Terus menerus ya Selalu Terus menerus Selalu Ting siyn fute Sangat Baah ki ya Ting siyn fute Oke saya lanjut ya Oke, saya baru menikah dengan suami, setiap hari semuanya merasa fresh. Sin-sien itu fresh ya, bisa untuk makanan, bisa untuk hal yang figuratif. Di sini kan berarti figuratif, dia merasa segar gitu, fresh. Nah, tapi kalau teman-teman mau bilang buah segar, makanan segar, juga bisa pakai sin-sien, yang ini tadi, yang ini, sin-sien, fresh ya. Jadi, waktu baru nikah, itu setiap hari merasa seperti sangat fresh gitu kan. Bersama-sama itu selalu ada, ada apa ya, ada kata-kata yang tidak dapat diselesai, tidak dapat dibahas dengan selesai gitu, dibahas tuntas. Jadi selalu ada aja yang diomong gitu loh, jadi nggak bisa selesai, tidak bisa berhenti, tidak bisa berhenti dibicarakan. Nah, ini perlu diperhatikan teman-teman, tadi banyak yang bacanya yau ya. Nah, ini jadi satu bacanya, sin-sien kan, tadi kan kita sudah belajar sin-sien, sin-sien itu fresh ya, sin-sien kan itu rasa segar, kan itu feel ya, sin-sien kan, rasa fresh gitu, si bukau te, tidak cukup. Ya, jadi, dua orang hidup bersama,两个人共同生活,只有 langman, hanya cuma romantis, dan perasaan fresh itu tidak cukup, si bukau te. Oke, saya lanjutkan ya. Niin shu de tui. Ya, apa yang kamu katakan benar, niin shu de tui, yang kamu katakan benar. Ya, sekarang, saya lihatnya, ini ya, kelapa handi ya. Jadi sekarang tuh saya cuma lihat kelapa handi ya. Jadi, ya,看到的都是他的缺点. Oke, lanjutnya ya, Li老师. Lian个人在一起,时间长了,就会有很多问题. Dua orang ketika bersama-sama dalam waktu yang lama, 两个人在一起,时间长了 ya, 时间长了 itu waktunya sudah lama gitu, waktunya panjang. Jadi ketika dua orang sudah bersama-sama dalam jangka waktu yang lama, ya, 就会有很多问题, bisa ada banyak masalah. 会有很多问题, 只有接受了他的缺点, 你们才能更好地一起生活. Hanya jika, hanya bisa menerima kelemahan dia, kalian baru bisa hidup bersama-sama dengan lebih baik. Seperti itu. Kurang lebih artinya itu. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Sudah cukup jelas. Arti dari ininya, Cohen Meuenti Sudah, nggak ada pertanyaan. Meo Meo Meo, oke. Kalau tidak ada, saya melanjutkan ke materi hari ini ya. Oke. Ke PPT selanjutnya. Nah. Bentar. Saya share screen lagi. Bisa lihat, teman-teman? PPT-nya? Kelihatan? Bisa lagi. Bisa ya. Oke. Yang lain bisa kelihatan PPT-nya? Kandau,老师. Kandau, lho. Oke. Nah, hari ini ada beberapa grammar ya. Women yau shue yisie yu fa. Dih yu fa. Jus shi bu jin ye. Ya, belakannya bu jin ye. Hai. Er cie. Oke. Jadi bu jin itu lian zi kata hubung. Yung zai ti ke ven juli digunakan di, apa, ini, kalimat yang depan. Kalimat yang pertama, ven juli. Di er ke ven juli. Chang yung ye, hai, er cie. Nah, kalimat yang kedua setelah koma ya. Jadi ini kalimat yang pertama. Nah, ini yang kalimat yang kedua itu. Selanjutnya, setelah koma itu. Biasanya, ye, hai, er cie. Chang hu ying saling menggantikan ya. Biasi, chú ti yi ke ven juli shu shu de yi shi zhi wai. Hai yu geng jin yi cheng de yi shi. Jadi, menunjukkan kalimat pertama itu yang tidak dibahas ya. Jadi menunjukkan bahwa yang selain kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama itu artinya. Nah, terus, hai yu geng jin yi cheng de yi shi. Itu masih ada yang lebih, levelnya lebih tinggi gitu ya. Jadi, kalimat yang pertama itu. Pujin apa? Nah, baru belakangnya itu disertai kalimat berikutnya gitu. Nah, yang mau dijelaskan itu sebenarnya kalimat yang belakangnya. Jadi, kalimat pertama itu hanya pembuka. Dia tidak hanya apa, terus belakangnya apa gitu. Kita mau jelaskan yang di belakangnya. Nah, tang liang ke ven juli de chú yu xang tung shi. Pujin zai chú yu hou. Nah, ketika dua kalimat itu subjeknya sama, maka pujin diletakkan di belakang chú yu, belakang subjek. Nah, tang chú yu pu tung shi, pujin zai chú yu jian. Nah, ketika subjeknya tidak sama, maka pujin diletakkan di depan subjek. Oke, kita langsung ke contohnya ya. Nomor satu, siapa yang mau baca? Silahkan, saya kasih kesempatan. Contoh kalimat nomor satu. Siapa yang mau baca? Oke. Wah, bah,老师. Oke, oke. Tidak hanya Bermanfaat pula dengan baik Single Karakter Karakternya juga bagus Juga tidak salah Bucuk not bad Karakternya juga not bad Karakternya juga bagus Oke, betul Jadi Kapucin Ini kan yang nomor satu Subjeknya sama kan Menerangkan dia Maka Kapucin dilatakan di belakangnya Di belakang subjek karena subjeknya sama Oke, gitu ya Oke, silahkan nomor dua Siapa yang mau nomor dua Contoh kali mana nomor dua Boleh Sampai jumpa di belakangnya Oke, artinya? Sampai jumpa di belakang Dia sering sakit Iya Setiap hari Pergi Lari Latihan fisik Iya, latihan fisik Oke Tidak ada yang menyangka Siapa pun tidak ada yang menyangka Oke Tidak ada yang mengira Oke Setelah tumbuh dewasa Dia tidak hanya memiliki badan yang sehat Tetapi juga menjadi Seorang Pelatih Oke Oke Ya, jadi dia juga Menjadi seorang atlet Lari maraton Chang pao yuntung yuen Chang pao itu yang lari jangka Ini loh Lari panjang Lari jarak Jarak jauh itu loh Chang pao yuntung yuen Nah, yuntung yuen itu atlet artinya Jadi Setelah dia tumbuh dewasa itu Tidak hanya fisiknya sehat Tubuhnya sehat Juga Menjadi seorang atlet lari Lari maraton Gitu ya Oke Terima kasih Clarissa Selanjutnya Nomor tiga Siapa yang mau coba Nomor tiga Agak panjang juga nih Kayi Oke, artinya Saya Mpunyai Perhitungan Untuk mau pergi keinginan Inan Iya Iya betul Nama Salah satu provinsi Tingshuo Kedengarnya disana Sangat bagus Mpunyai Bahkan orang-orangnya Juga begitu ramah Iya Oke Thank you Kak Florence Oke, jadi Wotasuan Cuyunan 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 Itu artinya Berencana Saya punya Berencana Wotasuan Cuyunan Pergi ke Yunan Salah satu provinsi Di Tiongkok Yunan itu di selatan Di selatan Di selatan Dekat ini Kalau teman-teman Lihat peta Dekat Sama Myanmar Berbatasan langsung Dengan Myanmar Yunan War War Itu bermain Jadi saya Berencana pergi Bermain ke Yunan Nah, kalau dalam bahasa Mandarin Bilangnya seperti ini Tasuan Cuy Kemana dulu Ketempatnya baru Belakannya War Jadi saya Berencana main Ke Yunan Kalau bahasa Indonesia Kan seperti itu Main ke Yunan Nah, kalau di Mandarin Itu tempatnya dulu Tasuan Cuy Nali Lalu War Bermain Kalau mau bilang Liyou Juga bisa Saya Berencana pergi Berlibur ke Yunan Kalau Liyou Kalau disini War Bermain Tingshuo Neibian Bujin Henmei Dengar Dengar Tingshuo Dengar Dengar Katanya Neibian Bujin Henmei Disana Tidak hanya Bagus Santik Pemandangannya Tidak hanya Santik Dan juga Orang-orangnya Ramah Dan juga Orang-orangnya Ramah Dan juga Orang-orangnya Juga Sangat ramah Oke Bujin Adakah pertanyaan Teman-teman Bujin Dari penjelasan tadi Adakah pertanyaan Bujin Semua-semua Semua-semua Hai Semua-semua Erjie Oke Nah ini Kita lihat Contoh nomor tiga Nomor tiga Dia pakai semuanya Pakai Erjie Sama Ye Bisa juga Seperti ini Erjie Ren Ye Fei Sang Rıçing Nah Ini kan Menggambarkan Dua hal yang berbeda Tingshu Neibian Disana Bujin Henmei Tidak hanya Cantik Erjie Dan Bahkan Ren Neibian Disini kan Menunjukkan Disana Disana Disini Ren Menjelaskan Orangnya Jadi Orang-orangnya Masyarakatnya Juga Ramah Makanya Pujinya Disini Neibian Pujin Pujinya Di belakang Subjek Subjek pertama Neibian Neibian Mengasuh Kepada Yunania Tempatnya Nah Erjie Subjek kedua Yang ren Mengacu Kepada Orangnya Orang-orang Yunan Juga Sangat ramah Gitu Cukup jelas Teman-teman Pujin Ye Hai Erjie Ada Kepertanyaan Meo 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 Sampai Jam 7 51 Kita Kembali Ini Kelas lagi Oke Sian Siusi Pak Hmm Oke Kepada 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 Terima kasih. 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 Tanshi atau Tanshi. Tanshi atau Tanshi. Terima kasih. 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 yang terima kasih. terima kasih. Suaranya kabur Oke Kok suaranya putus ya Oke Gini-gini Jadi ini subjeknya Pujin di depan subjek Pujin di depan subjek Berarti subjeknya ada dua Tidak hanya aku Tidak hanya saya Bisa masak-masakan China Jadi subjeknya dua nih Tidak hanya saya Bisa Bukan tidak hanya saya Bisa masak-masakan China Chinese food Tidak hanya saya yang bisa masak Chinese food Misalkan ada laki-laki juga bisa Gimana tuh Kak Kak Michael Pujin wo hui zuo Chungguo chai Erčie wo Diti Ye hui zuo Chungguo chai Oke Ya betul Seperti itu Nah kalau Pujin di depan subjek Berarti dia subjeknya beda Karena dia mau bilang Bukan hanya saya Tetapi Adik saya bisa Mama saya juga bisa Seperti itu Bisa apa Bisa melakukan hal yang sama Yaitu masak Chinese food Masak makanan Chinese Gitu Chungguo chai Jadi saya ulang lagi Bukan wo hui zuo Chungguo chai Erčie Wo dihdi Ye hui zuo Chungguo chai Bukan wo hui zuo Chungguo chai Erčie Wo dihdi Ye hui zuo Chungguo chai Gitu Temen temen Ada pertanyaan Silahkan kak Lorenz Pujing Titik Subjeknya itu Saya Depan Belakangnya Saya Seperti itu Gitu 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 Wo hui zuo Chungguo chai Erčie Wo hui zuo Ini chai Oh enggak Enggak bisa Enggak bisa kak Lorenz Jadi kalau mau yang seperti itu Bilannya gini Wo pujin Hui zuo Chungguo chai Erčie Ye hui zuo Ini chai Gitu Subjeknya satu Soalnya Nah bedanya Ininya beda kan Yang dilakukan beda Tadi kalau yang kak Lorenz Bila itu kan Saya tidak hanya bisa Masak-masakan Chinese food Tetapi juga bisa Masak-masakan Indonesia Nah jadi kan Subjeknya satu Saya Ya kan Nah sedangkan disini tuh Mau menerangkan bahwa Tidak hanya saya Bukan cuma saya yang bisa Masak-masakan Chinese food Tetapi ada orang lain Juga bisa Gitu loh Ada orang lain Yang bisa melakukan Ini hal yang sama Yaitu masak Chinese food Gitu Mau menerang Oh iya Disini mau menekankan Subjeknya Jadi gak cuma aku loh Dia juga bisa Gitu Gak cuma saya loh Dia juga bisa Nah kalau tadi yang kak Lorenz bilang kan Saya tidak hanya Orangnya satu nih Tapi punya kemampuan dua Saya gak hanya bisa Masak-masakan Chinese Tetapi juga bisa Masak-masakan Indonesia Wapu jin Hui zuo Chungguo chai Erčie Ye hui zuo Ini chai Hmm Sejayang tak Koi Jelah Hmm Boleh Tapi Iya Tapi wonya di depan Wapu jin Saya tidak hanya Kalau yang pu jin Wapu jin Berarti tidak hanya saya Ada orang lain Kita mau menjelaskan orang lain Dan kita mau bilang bahwa Bukan cuma saya Orang lain juga Juga apa gitu Juga bisa Juga Ya Gitu Dua subjek Dua subjek yang berbeda Pujin Terus subjek pertama Terus baru di belakangnya Subjek yang kedua Nah kalau tadi Saya tidak hanya bisa Masak-masakan China Tetapi juga bisa Masak-masakan Indonesia Kan subjeknya satu Saya Gitu Iya Oke yang lain Silahkan Kalau ada pertanyaan Karena kadang Ini sih Kalau dari pengalaman saya itu Bahasa Indonesia itu Lebih bisa Apa ya Flexible kali ya Kalau bahasa Mandarin itu Sudah polanya seperti itu Seperti itu gitu Kadang Kadang susah di Ubah-ubah gitu Saya pun juga kadang Masih suka tanya-tanya Sama Lausaha saya Lausaha kalau gini Betul enggak Gitu kan Gitu Jadi kita sama-sama belajar Adakah yang lain Mayo Mayo Oke Kalau tidak ada Saya ke Kramer selanjutnya Oke Nah ini Conglai Conglai Fuzi Fuzi itu berarti Kata keterangan Bioshi Cong Guo Chu To Xian Zai Toushi Zheyang Menunjukkan Indiket menunjukkan Bahwa dari Cong Guo Chu Dari Masa Lampau To Xian Zai Sampai Sekarang Toushi Zheyang Semuanya seperti ini Jadi dari dulu sampai sekarang Begini Toyung Yufu Ding Jujung Banyak digunakan Di Kalimat Negasi Ya Di arti It is usually Used in Negatif Senten Kalimat yang negasi Kalimat negatif Misalnya Oke Nomor satu Siapa yang mau baca Nomor satu Silahkan Saya coba Siapa nih Kapekle ya Boleh Berarti si laucang biasanya nggak terlambat punya ya dari dulu sampai sekarang nggak pernah telat jadi kalau rapat itu nggak pernah telat gitu ya hari ini sampai sekarang aja belum tiba mungkin ada urusan coba tolong teleponkan dia coba kamu telepon tanya dia cuma menanyakan dia gimana gitu ya bukan tanya yang lain ya dalam konteks ini maksudnya tanya gitu untuk tanya informasi kamu kok kenapa telat gitu ya oke betul nah disini lau bukan berarti tua ya teman-teman laucang itu biasa gini misalkan kita sudah akrab kan orang Tiongkok kan ada marga tuh nah chang ini kan marga nah ketika kita sudah punya hubungan akrab sama temen ya itu biasa kita ada launya depannya laucang jadi depan marga juga tambahin lau misalkan marga saya sie jadi mungkin temen akrab saya yang udah lama bakal panggil saya lau sie gitu ya nah ini bukan lau tua bukan berarti dia orangnya sudah tua enggak ini sebutan panggilan panggilan kalau sudah akrab gitu ya makanya ditambahkan di depan marga itu ditambahkan lau laucang cei ke cei ke dan kai hui ceng laipu citao jadi yang orang yang bilang ini orang yang bilang kalimat ini tuh dia sudah akrab sama si yang marga chang ini makanya dia sebut laucang gitu laucang oke oke nomor dua silahkan contoh kalimat saya laucang siapa ni tadi ka ikrami ya boleh ya artinya meskipun waktu kami berkenalan gak lama tapi yang pernah sembuh hal dia ini iya oke jadi kita sudah ini ya sudah belajar di kewen ya waktu itu ya kalimat ini oke terima kasih Kak Ikrami nomor tiga siapa yang belum baca silahkan oke terus saya tunjuk deh ya yang baru masuk tadi ada Kak Jessica boleh nomor tiga kalimat nomor tiga contoh kalimat boleh baca bisa dengar suara saya Kak Jessica oke saya ke Kak Arbi dulu deh silahkan Kak Arbi nomor tiga Kak Arbi bisa dengar suara saya Kak oke saya Kak Dreven Kak Dreven nomor tiga contoh kalimat nomor tiga oke siapa deh yang mau baca nomor tiga silahkan saya kasih kesempatan siapa nih boleh boleh Oke, artinya Restoran ini Ya Dari dulu sampai sekarang hanya Menjual satu barang Satu jenis barang Mie daging sapi Betul, mie daging sapi Oke, mie daging sapi Karena Mie Sangat enak Ya, mie-nya enak Tetapi juga tidak mahal Juga tidak mahal, ya Karena 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 tamu Baru menjadi Tamu lama Dan tamu yang lama Membawa lebih banyak Tamu yang baru Iya Kurang lebih artinya seperti itu Betul Cua, cia mien kuar Nah, disini Bukan mien kuan Er, ya Tapi mien kuar Karena ada Ada apa Er, huayin, ya Mau dibaca mien kuar Atau mien kuan Artinya sama Restoran mie, gitu ya Mien kuan Mien kuar Nah, cia itu satuannya Satuan untuk kuar, ya Mien kuar Satuannya cia Apa Yang tempat restoran itu Satuannya cia Dari dulu sampai sekarang Cia Mien kuar Hanya menjual Yijong tungsi Satu jenis barang Yijong tungsi Satu jenis barang Yaitu Niu rou mien Apa Mie daging sapi Mie wai Mien kuo de Heng ho chi Karena Mie nya enak Dan juga gak mahal Er, je, bu, kui Ya Juga tidak mahal Er, je, bu, kui Nah, jadi Hentuo Sin keren Pian jeng le Lau keren Banyak Customer baru Sin keren Pian jeng le Lau keren Menjadi customer lama Tadi terjemahannya Kak Tapi Kak siapa ya Kak Siapa tadi Sorry Julian Kak Juliana Oke Tadi terjemahannya Kak Juliana Sudah betul Disini Lau Bukan berarti tua ya Tapi lama Nah Yang tadinya Pelanggan baru Sin keren Ya Customer baru Sin keren Jadi Customer lama Ya Jadi pelanggan lama Gitu Pian jeng le Lau keren Oke Nah Lau keren Nah pelanggan lama Yau tai lai Keng Tua Sin keren Membawa Banyak Pelanggan baru Gitu Pendatang baru Itu artinya Song lai Oke Nah Biasanya kan kalimat negasi Tapi kok ini bisa yang gak negasi Nah disini ternyata bisa juga seperti ini Ya bisa juga seperti ini Song lai Bahwa Disini yang nomor tiga ya Yang di kursor saya itu Dia menerangkan bahwa Dari dulu sampai sekarang itu Ya cuma jual mie gitu loh Cuma jual satu barang Cuma jual satu barang Nah sedangkan di kalimat nomor dua Dia menerangkan bahwa Dari dulu sampai sekarang Tidak pernah Ada negasinya kan Tidak pernah Sebahagia Ini Nomor satu juga sama Song lai Pu zhi tau Dari dulu sampai sekarang Tidak pernah Terlambat Selalu tidak pernah terlambat Song lai Pu zhi tau Gitu Nah begitu nomor tiga Song lainya jadi Menerangkan ini Zhi mai I zhong tung si Song lainya gak ditambahkan Pu Atau mei Gitu Dia mau menekankan bahwa Hanya jual satu jenis barang Dari dulu sampai sekarang Hanya jual satu jenis barang Gitu Oke Kalau tidak ada pertanyaan Saya ke latihan Dan tidak ada pertanyaan Song lai Atau mau coba bikin kalimat Kita bahas bersama-sama Oke Ini tidak ada Oke kita ke latihan ya Kelatihan Nomor Nomor satu Silahkan Bisa lihat ya PPT nya Kelihatan Siapa yang mau coba Oke Nomor satu Saya panggil ya Kak Julius Tadi sudah Kak Julius Boleh Kak Nomor satu Silahkan Nomor satu Latihan nomor satu Pak Julius Bisa dengar suara saya Oke saya ke Kak Devina dulu deh Boleh Nomor satu Latihan Latihan nomor satu Silahkan Kak Devina bisa Boleh nomor satu Oke Oke saya lompat deh ya Pak William Kak William Silahkan Nomor satu Atau siapa yang mau coba Nomor satu Oke saya bacakan dulu deh ya Hentua Latihan Yih huijia Jiu Paman Yikuan Bleng 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 Semua Semua Juhle Jijian Hai Bujudou Lin Juj Sing Semua Jadi Banyak orang Begitu pulang ke rumah Langsung Menutup Pintu Begitu menutup Pintu Terus apa Bleng Terus Juj Jijian Sudah tinggal beberapa Tahun Hai Pujetau Lin Juj Sing Semua Masih Tidak tahu Tetangganya itu Marganya apa Banyak orang Begitu pulang ke rumah Tutup Pintu Nah Terus Sudah tinggal bertahun-tahun Beberapa tahun Masih Tidak tahu Tetangganya Marga apa Sing Semua Yuk Siapa yang mau coba Yuk Song Lai Bu Semua Semua Ada yang mau coba Kalau dari saya Kalimatnya Song Lai Bu Trum Men Jadi Hentua Ren Y Hentua Ren Y Hwai Jia Juu Ba Men Y Kwan Song Lai Bu Trum Lai Lai Bo Juu Lai Juu Lai Juu 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 Lai Tinggal Beberapa Tahun Masih Sudah tinggal Beberapa Tahun Masih Tidak tahu Tetangganya Berbahagia apa Kalau Enggak Juu Lai Bu Den Lin Juu Tar Jau Hu Den Lin Juu Hwa Bisa Juga Jadi Dari Dulu Sampai Sekarang Enggak Ini Enggak Apa Tidak Keluar Terus Tidak Ngobrol Sama Tetangga Makan Dari Itu Sudah Tinggal Beberapa Tahun Juga Masih Tidak Tau Tetangganya Siapa Tetangganya Bermarga Apa Mungkin Terlalu Sulit Nomor Satu Nomor Dua Eh Kok Macet Oke Nomor Dua Siapa Yang Mau Coba Boleh Dibaca Dulu Kalimatnya Nomor Dua Salah gak apa-apa kok Kita diskusi bareng-bareng Misalnya yang belakang bikin Tansi 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 Boleh Boleh, boleh, boleh Oke, tadi Kak Clarissa ya Betul ya, Kak Clarissa bukan ya Iya Oke, nah karena sudah betul jawabannya Boleh dibaca kalimat lengkapnya Dari depan Baik, Kak Clarissa Selanjutnya, selanjutnya Selanjutnya, oke Silahkan Krish 可能 他也在 这座大楼 大楼里 上班 但是我们 从来没说话 Oke 我经常 在 我经常在 电梯里 遇到他 sharing saya di itu lift atau tangga berjalan lift, lift, lift karena ada Lee kan TNT Lee di dalam lift bertemu sekarang pesan errornya berubah bertemu dengan Kak Beneng mungkin dia juga dia juga kerja di gedung ini nah di sini satuan untuk gedung teman-teman di sini satuan untuk gedung di gedung di gedung besar ini mungkin mungkin dia juga juga bekerja di kami sejak awal tidak berbicara tapi kami dari dulu sampai sekarang gak pernah berbicara gitu ya gak pernah ngobrol gitu ya bisa oke oke thank you Kak Clarissa atas inisiatifnya oke saya ke nomor tiga ya bukan sih ke nomor tiga ya nomor tiga oke siapa yang mau coba nah ini percangapan nih boleh dua orang siapa yang jadi A siapa yang jadi B yang jadi B yang siapa oke ayo siapa yuk ayo 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 siapa yang mau kalau gak ada saya panggil loh ya saya tunjuk ya Kak Abi Kak Abi sorry Kak Abi oke Kak Juliana satu oke saya panggil satu lagi ya Kak Abi silahkan bisa gak bisa ini gak coba mau coba oke saya lompat ke Kak Jessica boleh Kak Kak Riksen oke Kak Riksen oke ladies first deh ladies milih deh yang mau yang one deh atau B jadi siapa Kak Juliana ya siapa tadi dia Juliana oke Kak Juliana silahkan deh mau pilih jadi A atau B jadi A oke silahkan oke Kak Riksen oke boleh song lai to rang ren si hwan artinya apa tuh Kak Julia yang pertama yang A suamimu berbicara sangat sangat menarik gitu ya sangat menarik nah terus tadi Kak Riksen song lai to rang ren si hwan artinya dari dulu mereka sudah sangat suka saling suka enggak enggak sorry saya koreksi ya song lai to rang ren si hwan rang ren si hwan itu artinya membuat orang suka gitu loh suka terhadap perkataan dia song lai to rang ren si hwan jadi dari dulu sampai sekarang selalu membuat orang itu suka sama apa yang dia katakan song lai to rang ren si hwan itu betul kalimatnya itu betul cuma tadi Kak Riksen penerjemahan ke Indonesia yang kurang tepat saya koreksi oke tinggal satu menit lagi ya pertemuan kita saya presensi saya presensi dulu ya jadi untuk hari ini kita sampai disini dulu materinya saya presensi oke saya presensi